Indonesia harus sudah mampu membuat satelit sendiri, membuat roket peluncurnya sendiri, dan meluncurkan dari bumi Indonesia sendiri. Teknologi antarisa memang mahal, tapi kemanfaatannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Teknologi roket lebih sulit lagi dibandingkan dengan teknologi satelit, karena teknologi roket itu sebut saja tidak ada negara manapun yang mau memberikan ilmunya. India itu anggaran untuk antarisa dapat sebut tidak terbatas. Terkait soal UFO dan aliens itu sampai sekarang masih percaya nggak bahwa itu ada. Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa bila Indonesia ingin sejajar dengan negara-negara maju, setidaknya ada dua bidang keilmuan yang harus dikuasai. Pertama, bidang ilmu atom, dan kedua antariksa. Dan saat ini, saya berada di kantor 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Untuk apa? Lembaga ini beberapa waktu lalu sudah memutuskan akan membangun bandara antariksa, tempat untuk meluncurkan roket-roket ke luar angkasa. Lokasinya telah ditetapkan di Biak, Provinsi Papua. Untuk menggali lebih dalam terkait isu ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala 8, Bapak Thomas Jamaludin. Ikuti saya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Itu persisnya kapan diputuskan Biak untuk menjadi pusat peluncuran satelit atau bandara antariksa? Jadi, cita-cita untuk menetapkan Biak untuk bandara antariksa itu sesungguhnya sejak 1980-an. Jadi, para pendahulu di Lapan itu sudah melihat prospek bahwa Biak itu sangat strategis untuk peluncuran roket, karena posisinya sangat dekat dengan Ekuator. Dan kita tahu kalau posisi dekat Ekuator, itu peluncuran roket untuk membawa satelit itu bisa ke berbagai arah. Jadi, bisa arah polar, artinya dekat ke arah kutub, dan yang jarang bisa dilakukan itu yang arah Ekuatorial. Dan untuk sebut saja satelit komunikasi di GSO, Geostationary Orbit, seperti satelit Palapa, generasi Palapa dulu, kemudian generasi berikutnya sampai dengan satelit BRI, satelit Telkom, itu semuanya berada di Ekuator. Dan kalau diluncurkan dari Ekuator, tentu biayanya akan lebih murah, karena tidak perlu ada manuver untuk mengubah orbitnya. Nah, saat ini lokasi bandara antariksa yang dekat Ekuator itu baru koru di Guyana miliknya Perancis, dan di Alcantara miliknya Brazil, tapi itu pun belum operasional penuh. Yang di Brazil? Ya, yang di Brazil. Di Afrika tidak ada, kemudian di Asia Pasifik ini ditargetkan biak bisa menjadi lokasinya. Selain biak, sebelumnya pernah disebut Morotai ya Pak? Ada Morotai, kemudian ada Enggano, kemudian ada Nias, tapi kemudian mengurucut menjadi Morotai dan Biak, dan pada tahun 2018 itu kemudian kami putuskan Biak. Indonesia itu sekarang sudah mempunyai Undang-Undang Keantariksaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Di dalamnya diamanatkan lima kegiatan keantariksaan. Sains, sain antariksa termasuk di dalamnya sain atmosir, kemudian yang kedua itu penginderaan jauh, ketiga penguasaan teknologi. Nah, tiga kegiatan ini sudah lama dilakukan oleh lapan. Nah, dua lagi belum, yaitu peluncuran dan kegiatan komersial keantariksaan. Dan amanat dalam Undang-Undang Keantariksaan itu sudah juga ditetapkan juga perpres nomor 45 tahun 2017 terkait dengan rencana induk keantariksaan. Nah, di dalam rencana induk keantariksaan itu, salah satu mimpi besar kita sebelum tahun 2040, setidaknya nanti menjelang 100 tahun Indonesia 2045, Indonesia harus sudah mampu membuat satelit sendiri, membuat roket peluncurnya sendiri, dan meluncurkan dari bumi Indonesia sendiri. Untuk apa sih kita meluncurkan satelit sendiri, atau katakan mempunyai bandara antariksa sendiri? Nah, begini, satelit itu saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sebetulnya manusia modern tidak lagi terpisah dari satelit. Untuk komunikasi, untuk navigasi, untuk pencitraan atau pemantauan bumi, semuanya sekarang perlu satelit. Dan satelit itu umurnya pendek. Untuk satelit komunikasi, generasi awal dulu palapa itu umurnya hanya 5 tahun. Tapi generasi sekarang seperti satelit BRI, satelit Telkom, satelit PSN, itu bisa 20 tahun. Tapi, ya, walaupun 20 tahun itu dalam hitungan aktivitas manusia tergolong pendek juga. Belum lagi ya kalau satelit-satelit kecil. Sekarang makin banyak satelit-satelit kecil. Itu umurnya umurnya antara 3 sampai dengan 6 tahun. Pak, untuk yang dibiak itu sebetulnya siapa yang akan membangun? Dana pemerintah atau melibatkan swasta, bahkan mungkin kerjasama dengan negara lain gitu? Investasi asing? Iya. Bandar antariksa itu sangat mahal. Dan kita tahu teknologi antariksa itu memang tergolong teknologi yang high tech, high cost, dan high risk. Kegiatan keantariksaan dimanapun di dunia, itu yang menjadi pelopornya itu pemerintah. Tapi itu dulu, ketika pertama kali negara-negara itu mendorong kegiatan keantariksaan. Amerika dengan NASA-nya. Jepang itu dengan badan antariksa-nya sekarang disebut Jaksa. Kemudian RRT itu ada CNSA, Chinese National Space Agency. Di India ada ISRO, kemudian di Perancis ada Kness, atau lingkup Eropanya ada ISA. Jadi itu lingkup pemerintah, itu dulu. Tapi ketika keantariksaan itu sudah dianggap mempunyai nilai komersial, dan dianggap menguntungkan sebagai suatu bisnis, maka swasta mulai masuk. SpaceX contohnya itu yang teknologinya dapat dikatakan dianggap lebih maju dibandingkan dengan NASA. Jadi sekarang sudah bergeser ke swasta. Lapan juga akan mengupayakan pola-pola penganggaran yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Bahkan nanti pada kegiatan tertentu mungkin sudah sepenuhnya swasta yang mengambil alih, dan Lapan sebagai lembaga pemerintah itu sebagai regulatornya. Hitungannya butuh berapa ratus triliun sih Pak untuk membangun itu? Atau puluh triliun, berapa ratus triliun? Saat ini belum menghitung soal biayanya. Jadi Lapan setelah tahun lalu menetapkan bahwa kita fokus untuk menetapkan biak sebagai lokasi bandar antariksa, kemudian mulai menyusun program besarnya. Dengan memperhitungkan anggaran yang akan besar sekali, kemudian Lapan membuat strategi, memecah dua. Yang pertama kali akan kami siapkan itu bandar antariksa skala kecil, dan kemudian yang keduanya bandar antariksa internasional. Mengapa perlu dua seperti itu? Pertama, Lapan mengembangkan roket-roket yang terus ditingkatkan nantinya untuk menjadi roket peluncur satelit. Selama ini roket-roket yang ukuran kecil itu menggunakan lokasi peluncuran di Garut, di Pamungpuk, tapi itu untuk yang sampai dengan kelas 45 cm, diameternya 40 cm, masih aman walaupun riskan. Karena penduduk itu sudah mendekat sekali dengan lokasi peluncuran, sehingga kalau mau ada peluncuran roket di Pamungpuk, di Garut Selatan itu, itu penduduk yang di jalur lokasi peluncuran itu harus dievakuasi dulu. Di waro-woro, di minggir-minggir dulu ya. Nelayan pun harus berhenti beraktifitas. Tapi Lapan kan akan mengembangkan roket bertingkat, yang nantinya ditargetkan bisa untuk mengirimkan satelit minimal sampai dengan 300 km, yang nantinya akan ditingkatkan sampai dengan 600 km. Nah itu perlu tempat uji terbangnya. Nah tidak mungkin lagi menggunakan yang di Garut, oleh karenanya Lapan harus menyiapkan lokasi peluncuran di Biak. Nah itu kami sebutnya skala kecil dulu, karena memang lahan Lapan di sana hanya 100 hektare, 1 km x 1 km. Untuk ukuran bandar antariksa itu kecil sekali. Idealnya? Ya sekedar contoh saja, misalkan di Korea, itu 5 x 10 km. 5 km x 10 km. Jadi termasuk wilayah buffernya atau penyangganya, itu juga harus disiapkan. Jadi target kami ini sebelum tahun 2024, yang bandar antariksa skala kecil itu sudah bisa terwujud. minimal itu untuk, sebetulnya persyaratan minimal untuk bisa menguji roket-roket yang dikembangkan oleh Lapan, roket bertingkat. Jadi tahapannya seperti itu. Kemudian nanti yang bandar antariksa internasionalnya, kami akan bermitra dengan mitra internasional. Kami juga sekarang sudah mulai menjajaki dengan negara-negara pegiat keantariksaan, RRT, Jepang, Korea, India. Secara prinsip, mereka berminat juga. Karena mereka juga berkentingan untuk meluncurkan roket-roket di orbit ekuator. Pak, mungkin kalau orang awam kan mikirnya, oke kita punya bandara antariksa dengan modal yang sangat besar gitu. Terus ini siapa aja nanti yang akan memanfaatkan? Berapa banyak sih sebetulnya orang meluncurkan roket atau satelit dalam hitungan tahun? Indonesia sendiri berapa kebutuhannya? Sehingga benar-benar istilahnya balik modalnya cepat, bahkan juga ya menguntungkan gitu. Ya, memang kalau menghitung hanya dari segi kebutuhan Indonesia, mungkin sebut aja dalam satu tahun masih dalam hitungan jari. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan internasional, sebut aja RRT, itu satu tahun itu bisa sampai dengan 70 satelit yang diluncurkan. Bahkan sekarang ada program lagi membuat satelit konstelasi sampai dengan 800 satelit. Kemudian di Amerika juga ada perusahaan swasta yang sudah merencanakan membuat konstelasi satelit itu sampai dengan ratusan satelit. Jadi, dan kebutuhan peluncuran satelit itu sekarang bukan lagi satelit ukuran besar-besar, tapi ukuran yang kecil, tapi relatif mudah disiapkan, kemudian peluncurnya pun tidak harus peluncur besar. Nah, itu juga menjadi peluang bagi sebut aja bisnis peluncuran tersebut. Bahwa sekarang ini trennya peluncuran satelit-satelit kecil, bahkan sebutnya satelit nano ya, yang ukurannya sekepalan tangan gini. Itu sekarang sudah banyak dan itu canggih-canggih dengan kemajuan teknologi elektronika dan teknologi informatika. Jadi, ini yang bisa dimanfaatkan. Dan, ya Lapan juga sudah mencoba menjajaki. Ada pihak swasta internasional yang juga berminat, tapi belum mendalam ya baru secara prinsip ya. Bahwa untuk peluncuran tersebut, ya nantinya sebut aja mereka akan membangunkan dengan biaya mereka di biak. Kemudian, ya ini semacam bandar antarisa komersial. Jadi, negara manapun yang mempunyai satelit mau diluncurkan, kemudian mungkin punya kontrak dengan perusahaan peluncurnya, tapi meluncurkannya dari biak. Nah, itu rencananya ya nanti ada perusahaan yang menangani itu. Tinggal Indonesia sebagai regulatornya saja. Sebuah negara atau perusahaan sekali meluncurkan itu, kena charge berapa itu, cost-nya itu? Yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Ya, ada hitung-hitungannya. Jadi, memang itu bergantung dari ukuran roketnya. Biasanya kemudian dihitung itu per kilogramnya berapa. Saya kebetulan tidak pegang datanya ya, tapi itu biasanya masing-masing perusahaan peluncur itu sudah mempunyai tarifnya lah. Jadi, tarifnya untuk menggunakan roket yang ini itu berapa dolar atau euro per kilogramnya. Nah, itu sudah ada. Jadi, biasanya dan kalau menggunakan roket yang makin besar, itu tarifnya akan lebih mahal lagi. Karena ya jelas teknologinya dan penyiapannya itu lebih rumit dan lebih banyak aspeknya. Mungkin sekarang kebiasaan dari orang kita ini kan, apa benar SDM kita sudah memadai cukup mampu untuk mengelola mimpi besar itu. Karena mungkin kampus-kampus sekarang jarang sekali ya. peminatnya untuk masuk astronomi misalnya, kayak begitu. Apalagi orang tua sekarang mimpinya anak tuh jadi youtuber, bukan jadi astronomi. Kayak gitu, gitu. Bidang bilang. Mbak, SDM sekitar seperti apa, Pak? Jadi, awal tahun 2000-an, Lapan mengirimkan belasan engineer Lapan ke Jerman untuk dilatih membuat satelit. Dan biayanya tertentu disiapkan. Jadi, itu dua pokok. Harus ada kesempatan diberikan, kemudian biayanya disiapkan. Alhamdulillah, dari belasan engineer itu dilatih bagaimana membuat satelit. Kemudian, mereka berhasil membuat satelit, kami beri nama Satelit 8A1. Karena ini kerjasama Lapan dengan TU Berlin, maka disebut Lapan Tubesat. Nah, itu hasil yang dibuat oleh engineer-engine Lapan dan menggunakan fasilitasnya Jerman. Itu berhasil diluncurkan tahun 2007, dan kemudian beroperasi cukup bagus. Sampai dengan enam tahun itu masih cukup bagus untuk mengambil citra. Jadi, dari segi kinerja satelitnya itu bagus. Kemudian, mereka pulang ke balik Indonesia, ditugasi membangun pusat teknologi satelit di Rancabungur Bogor. Alhamdulillah, itu dalam waktu lima tahun sejak peluncuran tahun 2007, itu berhasil dibuat satelit kedua. Artinya kan, SDM kita mampu, dan itu satelit yang beroperasi. Memang dibimbing ya, masih dibimbing bagaimana mengujinya kemudian. Tapi, tahun 2012 itu berhasil dibuat, hanya karena roket peluncurnya dari India itu belum ada jadwal untuk yang orbitnya ekwatorial, itu tetap semenunggu. Menunggu tiga tahun, baru tahun 2015 diluncurkan. Dan itu berfungsi baik. Salah satunya sensor untuk pemantuan gerakan kapal. Jadi, ada sekitar 2 juta pesan dari kapal yang bisa dideteksi oleh satelit 8. Kami sebutnya 8A2. Karena itu kerjasama dan orari, karena di dalamnya ada muatan radio amatir, kami sebut juga satelit kedua tersebut 8 orari. Baru saja meluncurkan, ini pada bulan September tahun 2015, kemudian ada kabar bahwa roket India yang nanti untuk meluncurkan satelit ketiga 8, itu akan diluncurkan Juni tahun 2016. Jadi, kurang dari satu tahun, itu kami harus menyiapkan satelit yang ketiga. Nah, itu menjadi tantangan dalam waktu kurang dari satu tahun, harus mengintegrasikan, menguji, supaya siap diluncurkan. Tapi alhamdulillah, dengan tantangan waktu yang ketat itu, bisa membuat satelit yang ketiga, 8A3, dan itu diluncurkan dan kemudian berfungsi dengan baik. Kalau dihitung dari segi kemanfaatannya, harga sebut saja 100 miliar itu tergolong murah. Yang tentu saja nanti kalau itu sudah produksinya masal untuk membuat satelit yang lebih banyak lagi, tentu harganya akan lebih murah lagi. Dan ini yang kami juga sedang berupaya juga mendorong, karena satelit itu merupakan kebutuhan manusia modern. Indonesia tidak boleh lagi bergantung membeli satelit dari luar, harus bisa dibuat sendiri. Nah, kemudian tantangan berikutnya, kalau satelitnya sudah dibuat, peluncurnya. Nah, kalau peluncurnya, itu berarti teknologi roket. Nah, teknologi roket lebih sulit lagi dibandingkan dengan teknologi satelit. Karena teknologi roket itu sebut saja tidak ada negara manapun yang mau memberikan ilmunya. Jadi, ya, lapan mau tidak mau harus belajar, dan juga tidak ada perguruan tinggi manapun di dunia yang sebut saja spesialisasi mengajarkan roket. Mengapa seperti itu? Karena roket itu bisa dimanfaatkan Julius, ya. Jadi, tujuan ganda. Bisa untuk militer, bisa untuk sipil. Nah, yang dikhawatirkan itu untuk militer. Tapi ada nggak sih, Pak, negara lain yang sebetulnya kondisinya yang nggak maju-maju amat secara ekonomi, secara kesejahteraan, gitu kan, sama-sama kere. Tapi dia punya komitmen untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang gedir gantaraan. Sehingga sekarang bisa lebih maju, gitu. Iya. Jadi, kalau dulu visi Bung Karno dulu, bahwa kalau Indonesia ingin maju, itu harus menguasai nuklir dan antariksa. Dan keantariksaan ini memang di banyak negara itu bukan hanya sekedar, sebut saja, diambil manfaatnya. Tapi yang terpenting juga itu menjadi bagian dari kebanggaan nasional, national pride. Dan saya dengar setidaknya secara langsung, yang secara eksplisit menyebut itu, itu India dan Korea. Visi keantariksaan mereka yang pertama kali itu national pride, kebanggaan nasional. Karena dengan sebut saja menguasai teknologi antariksa, berarti dianggap bahwa negara terput sudah menguasai teknologi tinggi. Jadi, India dan Korea itu dari segi anggarannya pun kemudian mendapatkan porsi yang cukup besar. Bahkan India itu sering, saya dalam beberapa kali pertemuan dengan kolega di India, itu menyebut bahwa India itu anggaran untuk keantariksaan dapat sebut tidak terbatas. Dan waktu saya tanyakan dalam pertemuan kepala-kepala badan antariksa Asia Pasifik, itu saya tanyakan mengapa India anggarannya bisa tidak terbatas. Bahkan kolega dari kepala badan antariksa Jepang itu sempat nyeletuk juga. Saya baru dengar ada negara yang anggaran keantariksaannya tidak terbatas. Nah, kemudian mereka menjelaskan bahwa India, anggaran keantariksaan, itu bukan diusulkan oleh badan antariksa sendiri. Tapi diusulkan oleh kementerian atau lembaga lain yang memerlukan penggunaan teknologi antariksa. Sebetulnya pertanian. Untuk pemantauan pertanian perlu teknologi satelit. Maka kemudian kementerian pertaniannya mengusulkan. Nah, tentu mengusulkan itu dengan mengusulan anggarannya juga. Kemudian untuk kebencanaan. Badan yang menangi kebencanaan mengusulkan untuk pemantauan sebutuhnya siklon. Di India kan itu sering mendapatkan badai yang sangat merusakkan. Itu ada perlu pemantauan, perlu satelit cuaca. Kemudian untuk yang pemantauan lingkungan, itu mengusulkan juga. Jadi, memang kemiskinan tergolong tinggi di India tersebut. Tapi kemudian pemerintahnya dan juga parlemennya itu bersepakat teknologi antariksa memang mahal. Tapi kemanfaatannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Memang mahal, tapi sebutuhnya mitigasi bencana. Itu akan lebih efektif menggunakan satelit. Pemantauan pertanian, pemantauan kondisi lingkungan, pemantauan sumber daya alam, pemetaan, pengembahan wilayah. Itu akan lebih efektif menggunakan satelit. Sekarang berapa sih Pak anggaran untuk lapan? Anggaran lapan sejak tahun 2015 itu bervariasi, tapi rata-rata sekitar 800 miliar. Tidak sampai 1 triliun. Ya, tidak sampai 1 triliun. Padahal lapan mengusulkan sebutuhnya untuk kebutuhan minimum untuk bisa sebutuhnya memberikan hasil yang lebih baik lagi dan memberikan layanan yang lebih baik lagi, itu perlunya sekitar 1,3 triliun. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Kalau tadi kan ternyata udah bisa bikin satelit, bikin roket. Lain-lainnya apa aja yang sudah bisa dikerjakan oleh para ahli di lapan ini Pak? Ya, satelit yang mulai bisa kami buat pada awal tahun 2000-an dan sekarang sudah ada tiga satelit yang di orbit. Kemudian pada tahun 2014 ini bekerja sama dengan PTDI. Jadi PTDI menggagas pesawat N219, pesawat untuk 19 penumpang, kemudian lapan ini instansi pemerintah yang berkolaborasi dengan PTDI. Itu alhamdulillah kemudian bisa mewujudkan cita-cita membuat pesawat yang sepenuhnya dibuat oleh bangsa sendiri. Jadi N219 itu kemudian bisa meluncur pada tahun 2015. Dan saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi targetnya akhir tahun ini mudah-mudahan sudah dapat sertifikasi sehingga tahun depan itu sudah mulai bisa diproduksi. Nah itu dari segi teknologi aeronautika. Kemudian dari segi teknologi roket saat ini belum. Sebelum itu Pak, kita kan punya banyak laut, banyak sungai, banyak danau. Ada desain untuk pesawat amphibie gitu Pak? Pesawat amphibie. Oh iya, iya. Jadi N219 pesawat N219. N itu Nusantara, menunjukkan bahwa itu produk Indonesia. Dua itu dua mesin, 19 untuk 19 penumpang. Itu diarahkan untuk konektivitas antar daerah yang jaraknya pendek. Dan lebih spesifik lagi, itu didesain untuk bisa bermanuver di daerah berbukit-bukit seperti di Papua. Jadi N219 mempunyai keunggulan itu. Konektivitas daerah jarak dekat, antar kota di Papua, antar pulau. Tapi kemudian ada permintaan lagi. Indonesia kan pulau-nya banyak sekali. Dan sekarang destinasi-destinasi wisata banyak yang berbasis di pulau-pulau. Yang sebetulnya pulau itu tidak memungkinkan bikin landasan. Maka kemudian ada usulan bikin versi amphibie dari N219 tersebut. Jadi itu sudah direncanakan oleh L8. Dan kami menargetkan ini setelah selesai sertifikasi pesawat N219. kami akan maju dengan N219 amphibie. Jadi mulai tahun depan kami mulai merancang dan PTDI itu pesawat versi amphibie. Jadi targetnya konektivitas dengan pulau-pulau, khususnya destinasi-destinasi wisata itu bisa terlayani dengan versi amphibie. Jadi kapan? Target selesai? Targetnya tahun ini. Tapi kalaupun mungkin bergeser ya di awal tahun 2020 itu sudah selesai. Sehingga tahun depan itu sudah mulai bisa produksi. Ini kan di bawah juga saya rata dilihat beberapa model atau replika pesawat tanpa awak ya Pak? Iya. Itu sudah berapa banyak yang dikembangkan? Iya. Jadi pesawat tanpa awak ini juga salah satu teknologi yang dikembangkan oleh L8. Karena saat ini tren internasional pun pesawat tanpa awak itu mulai menggantikan fungsi pesawat konvensional. Sebut saja untuk pemantauan. Dulu kalau untuk patroli, untuk pemotretan, selain dengan menggunakan satelit, itu menggunakan pesawat terbang. Jadi airborne remote sensing. Jadi penginderaan jauh dengan pesawat. Itu biaya operasionalnya mahal. Nah sekarang trennya untuk pemantauan itu menggunakan pesawat tanpa awak. Nah L8 sudah mengembangkan beberapa versi. Mulai dari LSU, kami menyebutnya LSU. L8 Surveillance UAV. Jadi pesawat tanpa awak untuk pemantauan yang dikembangkan. Mulai versi 01 sampai dengan saat ini sudah versi 05. 01 itu misalkan itu kecil dan cukup diluncurkan, cukup dilemparkan seperti layang-layang. Dan itu sudah sebut saja prestasinya Paca Letusan Gunung Merapi waktu itu. Itu sudah bisa memotret puncak Merapi. Kemudian generasi berikutnya, LSU 02, itu sudah kami gunakan untuk pemantauan waktu longsor di Banjarnegara. Jadi dengan resolusi 30 cm. Jadi bukan hanya daerah longsor, tapi itu juga diminta untuk memantau daerah sekitarnya potensi-potensi retakan atau rekahan. Jadi dengan resolusi 30 cm itu mulai bisa memantau. Kemudian generasi-generasi berikutnya, sekarang sampai dengan generasi LSU 03 dan nanti juga 05 dengan kapasitas yang lebih besar. Itu yang 02 dan 03, LSU 02 dan LSU 03, itu juga sudah memecahkan rekor terbang otonomus. Artinya tidak dikontrol manual, tapi di program. Itu bisa sampai dengan 300 km pulang pergi. Dan beberapa diantaranya saat ini sudah diproduksi oleh perusahaan di Bandung. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa instansi. Jadi ini pesatan Pak Awak juga menjadi andalan yang nantinya kemudian pemanfaatannya sekarang banyak sekali. Zaman Ibu Susi ngejar-ngejar kepala perompak ikan di laut juga katanya pakai itu ya? Ya, jadi begini. Kesawatan ke laut. Lapan juga sudah menjajaki kerjasama dengan KKP. Itu kan untuk sebetulnya melakukan penindakan terhadap kapal pencurian ikan. Mungkin dari satelit kita bisa pantau. Itu ada kapal yang mencurigakan. Tapi untuk mengkonfirmasi keberadaan kapal tersebut dan aktivitasnya. Kalau disebut saja langsung kapal mendekat ke sana, itu juga biaya operasionalnya juga mahal. Dan belum tentu kemudian setelah sampai di sana kapalnya masih ada di situ. Atau yang dicurigai ilegal ternyata legal misalkan. Nah, itu kemudian ya diadakan kerjasama bagaimana kalau menggunakan untuk pemantuan cukup dengan pesawat tanpa awak saja. Itu kan diluncurkan dari kapal. Kemudian nanti kembali lagi ke kapal. Kita dapatkan gambar situasinya seperti apa. Eh, Pak. Sorry, satu terlewat ya, Pak. Kalau nggak salah, kan monitornya mau membuat observatorium nasional yang harusnya tahun ini kan diresmikan atau selesai itu. Yang di NTT kalau nggak salah. Jadi, gini. Observatorium yang ada di Indonesia itu adanya observatorium bosak di Lembang. Itu berdiri tahun 1923. Sampai dengan 1970-an itu masih berfungsi dengan baik. Tahun 1980-an waktu saya kuliah astronomi, itu kota Bandung sudah makin terang. Jadi, untuk polusi cahayanya sudah cukup tinggi. Untuk memotret galaksi-galaksi dan objek-objek yang merdup, itu sudah sangat sulit. Di plat foto itu objek merdup misalkan galaksi, tapi kemudian latar depannya itu sudah sangat terang. Jadi, kontrasnya sudah sulit. Maka pada tahun 2011-an, mulai tahun 2011-an, itu teman-teman ITB melakukan survei mencari lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian diperoleh daerah yang paling bagus itu di NTT, di Gunung Timau. Nah, kemudian bekerja sama dengan LAPAN, dan LAPAN yang mewujudkan mulai dari tahun 2019, eh mulai tahun 2018, itu mulai disiapkan pembangunan Observatorium Nasional. Tahun 2019 ini pembangunan intensifnya, kemudian ditargetkan teleskop, teleskopnya dibuatnya di Jepang. Nanti dikirimnya, dikirimkan tahun depan, jadi ditargetkan tahun depan ini selesai. Kubahnya, kemudian teleskopnya. Tapi itu sebutnya tahap pertama, kami berharap Observatorium Nasional ini mulai beroperasi, atau kami sebutnya first light-nya, cahaya pertama yang diterima teleskop itu tahun depan. Dan ini akan menjadi teleskop terbesar di Asia Tenggara. Dengan diameter 3,8 meter. Saya bacanya, tahun ini harusnya sudah selesai, ternyata tahun depan. Tahun ini tadinya ditargetkan untuk bangunannya, untuk ubahnya. Tapi, karena ada kendala, itu kan perlu membawa keren yang ukuran besar, untuk nantinya untuk memasang, kemudian untuk beberapa peralatan. Dan itu, itu jalannya belum siap sepenuhnya. Jadi, ada kemungkinan tahun depan ini bisa diselesaikan. Tertarik dunia astronomi gimana ceritanya? Dulu cita-citanya apa memang benar astronomi dari awal? Saya sejak SMP itu ketika, dulu guru menanyakan cita-cita pada para siswanya. Jadi, saya masih ingat dulu, guru bahasa Indonesia dulu. Tuliskan cita-cita kalian di selembar kertas. Waktu itu saya yakin betul, cita-cita jadi peneliti. Jadi, saya pun sesungguhnya belum tahu tugas peneliti seperti apa. Tapi yang saya bayangkan peneliti, ya meneliti. Karena saya dulu sejak kecil itu senangnya, apa ya, sebetulnya ngoprek ya. Segala ingin tahu. Jadi, paling senang itu kalau musim hujan. Saya keliling, lihat biji-biji yang dibuang sembarang itu pada tubuh. Jadi, ada biji kedondong, itu daunnya bagus sekali. Kemudian, biji rambutan, itu tumbuh biji mangga. Kemudian saya kumpulkan, saya bikin seperti kebun kecil-kecilan gitu. Untuk melihat pertumbuhannya. Jadi, ya senang aja dulu meneliti. Nah, karena yang diawalinya soal tumbuh-tumbuhan, saya cita-cita saya ingin jadi peneliti tumbuhan. Nah, tapi kemudian waktu SMP kelas 3 itu ada majalah. Waktu itu majalah Mekatronika dan Sainti. Isinya terkaitnya UFO, piring terbang. Nah, sampai dengan SMA kelas 1, itu tahun 1977, itu isu UFO itu sedang rame-ramenya. Dan saya kan juga selain senang meneliti, juga senang menulis. Hanya waktu SMP, senangnya menulisnya menulis puisi ya. Dan bikin cerita. Nah, waktu SMA, saya kemudian berminat ingin menulis tulisan ilmiah populer. UFO bagaimana menurut agama. Karena saya senang juga mengintegrasikan antara sains dan ilmu itu. Nah, untuk bikin bahan tulisan tersebut, saya kemudian membaca buku-buku di perpustakaan SMA, SMA 2 Cirebon. Dan waktu itu baru dapat kiriman dari Gerutan Besar Amerika, buku-buku Encyclopedia Americana, kemudian lain-lain. Bahasa Inggris saya masih pas-pasan. Tapi karena tertantang untuk bikin tulisan, dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, saya sebut sutu di literatur lah. Tapi baca di Encyclopedia Americana, itu selain baca terkait dengan bagaimana alaman semesta, gambar-gambarnya bagus. Nah, itu yang kemudian menarik minat saya. Saya cita-citanya bergeser. Tadinya dari peneliti tumbuhan, itu kemudian ingin menjadi peneliti astronomi. Dan tahun 1981 ketika waktu itu ada sebut proyek perintis 2, penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi tanpa tes, itu kemudian tahun 1981 itu mulai ITB memberikan kesempatan. Sebelumnya hanya IPB. Nah, ITB memberikan kesempatan untuk yang proyek perintis 2 tanpa tes. Nah, saya itu kan bikin lamaran disebutkan ini. Alasan mengapa ingin masuk ITB. Ya, saya sebutkan saya ingin masuk astronomi, karena saya tahu satu-satunya perguruan tinggi yang punya astronomi itu hanya ITB. Alhamdulillah, Saya diterima tanpa tes di ITB. Dan itulah mulai sejarah. Untuk mewujudkan cita-cita menjadi peneliti astronomi. Terkait soal UFO dan alien itu sampai sekarang masih percaya nggak bahwa itu ada sebetulnya? Ya, setelah saya belajar astronomi, ya saya baru yakin. Dan bahwa UFO, unidentified flying object, atau benda terbang tidak dikenal, atau disebut sepiring terbang dulu, itu sesungguhnya disebut sebagai sedo-science, science mu. Diklaim seolah-olah itu saintifik dan bukti-bukti ilmiah, tapi sesungguhnya bukti-bukti ilmiah itu lemah. Jadi, astronomi, dan juga sebut saja dari segi akidah pun, itu diyakini bahwa di luar bumi itu ada kehidupan. Dan kehidupannya bukan kehidupan yang tumbuhan atau binatang, itu makhluk yang cerdas, dan itu kemungkinan manusia. Isyarat dalam Al-Quran pun seperti itu, kemudian astronomi pun meyakini, ada studi sebut saja bioastronomi atau exobiology, itu meyakin di luar ada kehidupan. Tapi, apakah mereka kemudian mengirimkan manusianya dengan wahana seperti piring terbang itu, itu yang secara ilmiah tidak bisa dipercaya. Kalau memang betul ada, orang yang paling sebut saja, kelompok yang paling banyak punya bukti pengamatan, pasti astronom. Karena astronom melakukan patroli pengamatan langit, kan? Jadi, ya suatu saat pasti akan memotret sebut piring terbang itu, tapi ternyata tidak ada satupun astronom yang bisa memotret itu. Jadi, laporan-laporan dari publik, itu kalau dianalisis lebih lanjut, itu sesungguhnya hanya karena ketidaktahuan saja. Ada kelompok angsa yang bermigrasi, karena melewati perkotaan, kemudian sebetulnya kena lampu-lampu kota yang tidak terlalu terang, tapi cukup memberikan indikasi ada objek yang terbang, itu kemudian orang mungkin mengira itu benda terbang tidak dikenal. Kemudian pernah juga ada laporan astronot yang Apollo, itu katanya diikuti oleh piring terbang juga. Tapi belakangan kemudian dianalisis yang disebut sebagai piring terbang, itu hanya bagian dari Apollo tersebut yang dengan kondisi kamera pada waktu itu, kemudian mengesankan itu seperti piring terbang. Sekarang sudah mulai banyak yang bisa dijelaskan secara ilmiah, apa sesungguhnya yang sering digambarkan itu piring terbang. Bahwa kemudian ada yang mengaku bahwa ada makhluk alien itu yang tertangkap, kemudian bahkan ada gambarnya seolah-olah diotopsi. Kalau betul itu ada, itu pasti peneliti tidak akan tahan untuk tidak mempublikasikan, di publikasi ilmiah, bagaimana kondisi fisiknya, kemudian fisiologinya seperti apa, dan sekian banyak perbedaan-perbedaan dengan manusia duumi, itu mungkin sudah ratusan publikasi keluar. Tapi sekarang tidak ada satupun publikasi yang keluar dari penemuan makhluk itu. Kalau itu betul ada, ya orang berlomba-lomba itu untuk meneliti. Termasuk makanannya apa sih? Kemudian bagaimana metabolisme di tubuh mereka, itu sama sekali tidak ada. Tapi hoax ini dipiara terus, sampai sekian lapun, jadi duit miliaran oleh Hollywood, jadiin ilmiah berseri-seri. Banyak orang punya motivasi-motivasi yang cerita-cerita itu seperti itu, yang kemudian dipelihara, dikembangkan, dicampurkan antara imajinasi dengan fakta. Kalau soal UFO, soal alien, belakangan kita ada komunitas bumi, datar, ini kalau dari sisi ilmiah seorang astronom, bagaimana menjelaskan? Ya, saya sering menyebutnya, kalau dengan satu kata, mereka itu tidak percaya gravitasi. Jadi asal mula mengapa sih bumi itu bulat? Karena biasanya yang mereka sebutkan, bumi itu datar, satelit tidak ada. Kalau roket meluncur, maka akan bertabrakan dengan kubah langit. Itu sesungguhnya, kalau dalam bahasa fisikanya, mereka tidak percaya gravitasi. Mengapa bumi bulat, bulan bulat, planet-planet bulat, bintang juga bulat? Itu karena ada gravitasi dirinya. Jadi karena gravitasi dirinya, pembentukan bintang, itu dari awan antar bintang, yang disebut giant molecular cloud, atau kalau dalam bahasa Al-Quran, disebut sebagai dukhon, itu mau madat, dia sambil berputar. Dan pemadatan itu karena gravitasi dirinya. Jadi yang terjadi, bintang itu seperti matahari bulat. Kemudian debu-debu yang tersisa di sekitar matahari tersebut, itu juga mengalami kondensasi karena gravitasi dirinya juga. Maka jadilah planet-planet itu bulat juga. Kemudian satu teori mengatakan bahwa pada awal pembentukan tata surya, tumbukan di antara objek-objek langit itu masih sangat besar. Dan di antara objek itu, ada juga yang kemudian bertabrakan dan bumi. Sehingga bumi itu terkoyak. Nah bagian yang terkoyak tersebut kemudian jatuh. Kalau dalam bahasa fisikanya, jatuh itu berarti dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Maka dia jatuh mengelilingi bumi. Dan karena gravitasi diri dari bulan tersebut, kemudian bulan menjadi bulat. Jadi tidak mungkin bumi sendiri yang datar, sedangkan bulan dan planet-planet yang lain bulat. Itu dari segi bentuk. Kemudian mereka juga mengatakan, tidak ada itu satelit. Orang berkomunikasi itu karena ada BTS-BTS. Ya mereka tidak sadar BTS itu karena untuk menuruskan sinyal dari satelit. Dan mereka tidak sadar bahwa teknologi yang mereka gunakan untuk komunikasi, kemudian sebut saja gambar peta dari Google, itu semuanya diperoleh dari satelit. Dan satelit itu sesungguhnya meniru bagaimana planet-planet mengitari matahari atau bulan mengitari bumi yang karena gravitasi. Nah gravitasi itu yang kemudian sebut saja ilmunya dipelajari, kemudian dirumuskan sebagai rumus teori gravitasi, nah itu yang kemudian dimanfaatkan untuk meluncurkan satelit pada ketinggian tertentu itu orbitnya seperti apa yang nanti dikendaki, dan pada orbit sebut saja 36.000 km, itu maka gerakan satelit pengorbit bumi akan sama dengan gerakan perputaran bumi. Maka disebut sebagai satelit geostasioner, dia tetap saja di atas Indonesia misalkan. Nah itu dari teori gravitasi. Jadi dulu pun di beberapa waktu yang lalu ada komunitas itu, kemudian mereka sebetulnya akan menantang NASA untuk pembuktian bumi datar. Saya jawab di FB 8, ya jangan jauh-jauh dulu lah untuk menantang NASA. Kelapan dulu sih. Jadi mereka menyebutnya menantang, tapi ketika diundang ya ternyata mereka hanya mendengarkan saja. Karena ya untuk membantah teori gravitasi susah. Itu menyebabkan teori gravitasi menyebabkan bumi bulat dan menyebabkan satelit bisa mengorbit bumi. Dan semua teknologi antariksa itu prinsip dasarnya adalah pemahaman terkait gravitasi. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Thomas Jamaluddin seputar rencana pembangunan bandara antariksa di Pulau Biak. Tetapi dari perbincangan tadi kita menjadi lebih tahu bahwa apa yang sudah dikerjakan LAPAN ternyata sangat banyak. Lembaga ini sudah bisa membuat satelit, sudah bisa membuat roket, membuat pesawat tanpa awak. Bahkan lembaga ini juga sudah bisa membuat observatorium nasional yang sedang dibangun di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain.